bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan berita mancanegara disadur dari media online repolita.com dengan judul ngamuk Google Rusia ancam blokir YouTube selamanya di sektor teknologi deretan sanksi yang diberikan banyak negara dan perusahaan dunia kepada Rusia atas invasi ke Ukraina tampaknya mulai membuat negeri beruang merah itu kesal termasuk Google Rusia mencak-mencak dan mengancam yang bakal memblokir layanan YouTube dari negara mereka selamanya Google diketahui mendapatkan kritik karena disebut turut memainkan peran penting dalam menyebarkan ancaman atau propaganda terhadap Rusia di platform YouTube pada Jumat 18 Maret 2022 Rusia mendesak Google untuk berhenti mempromosikan dan apa yang dianggap pemerintah Rusia sebagai ancaman terhadap rakyat negara tersebut di YouTube Hai tampaknya jika permintaan tersebut tidak dipenuhi Google Rusia mengancam bakal memblokir layanan YouTube di wilayah Rusia dikutip dari euro news menurut regulator internet Rusia Roskon Nasor iklan di platform itu menyuruhkan agar sistem komunikasi jaringan kereta api Rusia dan Belarusia ditangguhkan disebutkan juga bahwa penyebarannya adalah bukti posisi anti-rusia raksasa teknologi asal Amerika Serikat itu namun tidak disebutkan akun mana yang menurbitkan iklan tersebut Hai tindakan administrasi YouTube bersifat teroris dan mengancam kehidupan dan kesehatan warga Rusia kata regulator di negara tersebut Roskon Nasor dengan tegas menentang kampanye iklan semacam itu dan menuntut agar Google berhenti menyiarkan video anti-rusia sesegera mungkin lanjut pihak berusia permintaan tersebut menandai babak terbaru dalam pertikaian yang sedang berlangsung antara Moskow dan perusahaan teknologi asing di Ukraina YouTube yang telah memblokir media yang dinanai negara Rusia secara global berada di bawah tekanan yang berat dari regulator komunikasi dan politisi Rusia marah karena metaplatform mengizinkan pengguna media sosial di Ukraina untuk mengirim pesan seperti matilah penjajah Rusia Moskow memblokir Instagram minggu ini tidak ada tanda-tanda selesai kawan ya Hai ya baik sahabatku rakyat Indonesia disini saya menyuruhkan kepada sahabatku semuanya kita suruhkan Hai agar Hai Rusia dan Ukraina segera berdamai Hai sehingga tidak perlu lagi ada korban manusia disana Hai tidak ada lagi infrastruktur yang Hai rusak Hai ya dan kita berdoa kawan Hai Hai sebagai umat beragama apapun agamanya Hai kita doakan agar Hai perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina Hai bisa segera menemukan titik temu Hai dan mereka berdamai Hai Hai ini kawan Hai ini kawan Hai dan semoga Hai kita doakan Hai korban-korban yang yang terjadi Hai antara Rusia dan Ukraina kita doakan mereka semua Hai agar diampuni segala dosa-dosanya Hai dan diterima segala amal kebegainya Hai dan keluarga yang ditinggal semoga senantiasa diberikan ketabahan kesabaran dan kekuatan Hai kita doakan kawan Hai dan kita juga doakan kepada para pemimpin-pemimpin disana Hai baik pemimpin dari Rusia maupun pemimpin dari Ukraina Hai agar bisa menyelesaikan permasalahan ini Hai dengan cara duduk bersama musawara mencari jalan yang terbaik Hai yang tentunya mereka semua harus meninggalkan ego masing-masing Hai karena banyak sekali dampak negatif yang terjadi Hai dari perang antara Ukraina dan Rusia Hai besar atau kecil Hai sangat berdampak kepada negara-negara Eropa Hai berdampak kepada ekonomi Hai bahkan tidak menutup kemungkinan ini juga berdampak kepada negara kesatuan Republik Indonesia Hai yang mana negara kita ini adalah negara Hai ya Hai politik luar negeri yang bebas dan aktif Hai dan tentunya adalah negara yang menganut paham atau sistem non-block Hai kita doakan kawan Hai 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 kalau kita lihat Hai video-video yang kita lihat berada di media sosial Hai tidak sedikit Hai manusia menjadi korban Hai tidak sedikit bangunan-bangunan yang rusak Hai Hai ekonomi lumpuh Hai maka semoga ini juga Hai dari pihak Amerika Syarikat dan NATO Hai tidak terlalu dalam mencampuri urusan ini Hai dan negara-negara lain jangan terlibat Hai biarkanlah ini bisa diselesaikan Hai maka tadi saya mengajak saudara untuk mendoakan Hai semoga para pemimpin-pemimpin di Rusia maupun Ukraina Tidak ego dalam ambil keputusan Ia mengakibatkan Hai korban Hai kita tahu bersama Hai bahwa dalam hal ini Rusia mengambil tindakan dengan alasan yang ada Ukraina juga mempertahankan negaranya dengan alasan yang ada Hai artinya Hai keduanya memiliki alasan yang kuat Hai karena mereka lebih tahu daripada kita kita semua hanya bisa nonton dan mendengar di media Hai tapi yang aslinya mereka yang lebih tahu mereka lebih paham demikian kawan bagikan videonya